musik musik eh, Ustadz gimana? itu udah satrim aja, udah di pohon tuh ustafur aja mana dia Ustadz? 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 baik, anak-anakku semua perhatikan Ustadz Ustadz akan kasih sedikit jurus untuk kalian semua ya perhatikan ya biasa aja kalo di tingkatan silat tuh ini paling mudah memang tepuk tangan ini gak apa-apa ya Pak Ustadz Ridwan, saya mohon maaf untuk berikutnya biar saya aja yang kasih teknik silat yang baik dan benar dengan ilmu yang saya miliki setuju kan? biasa ini Ustadz Androyu sama Ustadz Aul harus liat nih jarang-jarang loh saya silat kayak gini mohon maaf ya Ustadz ya buk tangannya mana pohon maaf baik, latihkan semuanya ya baik, latihkan semuanya ya eh, aku mau lari Pak Ustadz silat, silat, silat bukan ngerom geng iya, itu kan tadi baru pemanasan iya baiklah ini adalah jurus mendapatkan hatinya Ustadz menunjui maksud Ustadz jurus sedangkan geledek sedangkan geledek adalah iya 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 astagfirullahaladzim hei Ustadz keram jangan-jangan itu itu ini sakit aduh ya Allah Ustadz Musa Ustadz sakit ya Ustadz tahan sebentar ya Ustadz terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Wah, minyak apaan ini? Minyak goreng, bekas goreng udang. Aduh, Siti, kira-kira dong. Masa minyak, bekas goreng terang sih? Buat lo kaki saya. Aduh, mulas itu. Halo, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Teman-teman, teman-teman. Tau nggak, masa aku kan masih di kamarnya saat musa. Aku masih tidur, masih ngantuk banget. Tiba-tiba pas aku melek. Tau nggak aku di mana? Di masjid. Di masjid? Serius? Eh, itu perasaan kamu aja kali, Soh. Tau-tau kamu ke masjid, itu kamu tidur lagi di masjid. Beneran, Dot. Aku nggak bohong. Tanya aja, Eka. Bener, Dot. Si Sobri ini. Jadi kan aku nih, dibangunin sama Ustadz-Ustadz, suruh ke masjid. Abis itu kan si Sobri nggak ke masjid, Gara-gara, susah dibanguninnya. Abis itu ditinggalin kan. Tengok malah sendiri kan. Eh, tiba-tiba dia ada di masjid. Wah, serem nggak? Aneh kan? Serem nggak? Serem nggak? Serem banget. Aduh, 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 aduh. Sobri, berarti kamu punya ilmu hilang doang. Aduh, itu mah namanya? Subuh. Itu namanya Subuh. Aduh, dia dibawa sama Jin. 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 Eh, eh, teman-teman. Apa anci? Aduh, nggak usah percaya dia sama Aikal. Aikal tuh suka ngarang. Mana ada? Aku bisa diambil sama Jin. Di bawa ke masjid. Buktinya, kalau kamu nggak dibawa sama Jin, kenapa? Kalau kamu udah tidur puas nih, ditinggalin sendirian. Eh, tiba-tiba kamu dimana di masjid? Iya sih. Itu berarti namanya dibawa sama? Jin. Bener kan? Teman. Namanya itu. Ih. Beren? Kepit. Ho, kepit. Hah. Hah. Berman. Geser, ngapain sih kayak gitu. Lho? Aku nggak ngapa-ngapain. Emang aku ngapain sih? Uh, dah asy. Oh. Wih. Wih, siap hilang banget tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Eh lo lo Lukman? Kau mau kemana? Saya mau keluar dulu bosan Masa muka saya dibuang keluar? Hah? Itu muka saya Maka saya mau keluar dulu Alhamdulillah man Ternyata muka kamu masih selamat Kiran aku muka kamu digundul kucing Hei 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 Sudah 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 Cukup ya bercandanya ya Sekarang kita mulai belajar ya Ngerti? Ayo silahkan duduk dipimpin doanya Ya bosan Istahidna Doaan Bismillah 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 Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan pertigilah kecerdasanku. Amin. Baik, sekarang Ustadz akan absen. Oke anak-anak, dari penjelasan Ustadz tadi, ada yang mau ditanyakan? Ustadz. Ya Butet. Butet boleh bertanya tidak, tapi bukan soal pelajaran. Ya boleh, kamu menanya apa? Ustadz, memangnya Ustadz Nurul akan tetap mengajar di sini atau tidak? Kalau soal itu, Ustadz sendiri belum tahu. Nanti kita tanyakan langsung sama Ustadz Nurulnya ya. Ya mudah-mudahan Ustadz Nurul bisa ikut ngajar lagi di sini. Amin. Yang penting semangat ya. Ya Ustadz. Pintar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Ustadz. Udah, udah, udah. Alhamdulillah. Ya Allah, apakah dia sedang banget sih? Kayaknya di sini ada santriwati baru ya. Ustadz belum kenal. Nama kalian siapa? Saya Ustadz, nama saya Amelia. Saya Ustadz, nama saya Utami. Saya Ustadz, nama saya Najwa. Oh, Masya Allah. Di sini, pada penasaran nggak Ustadz Nurul mau ngajar lagi atau nggak? Maafkan, ya Ustadz. Ayo kangen diajarin Ustadz. Yang bener. Iya, ya Ustadz. Iya, Insya Allah. Selama Ustadz Nurul libur, Ustadz akan bantuin Ustadz Awalnya untuk ngajar lagi di sini. Oke. Tapi janji ya, belajar yang semangat. Yang Ustadz ya. Allah, wa'alaikum. Allah, wa'alaikum. Eh, Ustadz, ngan? Itu santriwanya tuh di pohon tuh. Astagfirahadzim. Terus gimana di Pasir kira-kira-kira? Mana dia, Ustadz? Ustadz? Ma... Astagfirahadzim. Eh, teman-teman. Ngumpul. Ngumpul cepetan. Cepetan, aku punya berita penting. Wewewewe, jangan nyuruduk-nyuruduk dong. Serem aman. Aku punya berita penting. Hah, apaan sih? Apa sih? Apaan, apaan sih? Aku punya berita penting. Penting banget. Pentingnya apa? Apaan sih? Pasti kamu ngumpul lagi kan sebalam? Itu mana-mana. Sungguh, kasian deh lo. Eh, aku tuh bukan ngumpul. Mana pernah aku ngumpul. Tapi, aku itu punya berita penting tentang Ustadz-Ustadz. Apa itu? Apa itu? Ada apa? Aku punya rahasia yang tersembunyi di kamar Ustadz-Ustadz. Hah? Hah? Kamar Ustadz-Ustadz? Ustadz-Ustadz. Emang ada apaan? Ada apaan? Ternyata Ustadz-Ustadz itu udah punya istri sama anak. Hah? Astagfirullah. Nah, Masim! Apa percaya ah? Boang kan? Masih... Eh, Sobri Sobri. Kamu tuh nggak boleh sebar isu. Karena kalau kamu tuh sebar isu. Itu namanya dosa! Itu tuh! Ya. Eh, semuanya. Dengar ya. Aku tuh bukannya sebar isu. Tapi, emang itu kenyataan. Karena aku liat sendiri dengan mata kepala aku sendiri. Kepala pundak lutut laki. He! Iya, aku liat sendiri di kamarnya Ustaz Musa. Kalo ada foto, Ustaz Musa lagi peluk istri sama anaknya. Hah? Kerasa sih? Kerasa sih? Kerasa sih? Kerasa sih? Kerasa sih? Hah? Kerasa sih? Hah? Punya istri sama anak? Yang istri? Wah! Wah! Nih ginung-ginung. Kasih susu. He! Aku gak bohong. Orang aku sendiri yang ngeliat langsung kalo Ustaz Musa itu lagi meluk istrinya sama anaknya gitu. Kalo kayak begitu, aku boleh gak ngasih tau ke Pa Ustaz Musa? Keras ya? Eh! Lukman! Kerasa! Namanya juga rahasia. Jadi gak boleh kasih tau ke siapa-siapa. Apalagi itu tentang Ustaz Musa. Ngerti? Fa'im tuh? Fa'im nah. He! Kak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutum ben. Pak Deh, bisa kita bantuin gak? Eh, gak perlu. Kalo kalian sudah datang ke dapur, itu pertanda buruk. Bisa berantakan pekerjaan Pak Deh. Oh, udah deh. Kalo gitu. Aduh, di satu lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Apa Dek? Kalian udah dipegang. Pegang, pegang. Gimana ya? Eh, padahal saya mempunyai Siti. Gimana sih? Nanya apa sih, dong? Udah ngomong aja ngomong-ngomong. Ada apa? Eh, tau gak? Ustaz Musa udah punya istri belum? Astagfirullahaladzim. Eh, kalau ngomong positif, Ma. Pak Ustadz Musa itu belum punya istri. Lagi mana ada yang mau Pak Ustadz Musa. Ustadz Musa kan galak. Kok tuh, Ben? Kamu ini bertanya seperti itu sama Pak Deh. Ini ada apa sebenarnya? Tapi kenapa ya, Pak? Pas Haikal masuk ke kamarnya Ustadz Musa, Itu ada foto Ustadz Musa, istrinya, sama anaknya kalau gak salah tuh. Oh, sus, sus, sus. Ini udah, udah. Haikal, ada dua kesalahan yang kamu lakukan. Yang pertama, kamu masuk kamarnya Ustadz Musa tanpa izin. Yang kedua, kamu bisa menyebarkan fitnah. Ingat, kamu harus tabahin sama Ustadz Musa. Tabahin apa itu, Pak? Menyelesaikan masalah kepada yang bersangkutan. Jangan sampai nanti timbul fitnah. Nah, kalau fitnah sudah menjalar, Itu akan timbul namanya sirik, iri, dengki, dan hasut. Adi Sriwayat Imam Bukhari. Betul? Betul. Si Dodo pinter banget. Saya juga kepingin banget Ustadz, pengen sekolah di Cairo. Insya Allah Ustadz, kalau udah ada niat yang kuat, pasti ada jalannya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Lilis, Ayu, Butet. Kalian kenapa kok mukanya Pak ada di teku kayak gitu? Iya Ustadz ya. Kami lagi kesel sama Pak Ustadz Musa. Kesel kenapa? Afwan Ustadz ya. Jadi gini, Ustadz Musa ternyata udah punya istri. Terus Ustadz Musa tuh udah bilang ke kita. Dia tuh nyembunyi ini Ustadz ya. Iya Ustadz ya. Malahan Ustadz Musa udah punya anak. Hah? Beneran? Kalian itu dapet informasinya dari mana? Ini ya Ustadz ya. Kami dengar-dengar ya dari si Sobri. Katanya si Sobri tuh liat sendiri di kamarnya Pak Ustadz Musa. Ada foto istrinya Pak Ustadz Musa. Ada foto anaknya Pak Ustadz Musa di kamarnya. Begitu Ustadz ya. Iya Ustadz ya. Kan kita jadi kesel. Udah-udah. Kalian tenang dulu. Kalau dapet informasi itu, jangan langsung percaya. Tapi kita harus tau dulu itu informasi dari mana. Bener atau enggaknya. Jadi biar gak salah faham. Bener sayang. Ngapain Ibnang Ustadz ya Nurul. Kalian itu sebaiknya tabayun dulu. Ingat. Kalau sampai informasi yang kalian sampaikan itu salah. Itu jadinya fitnah. Faimtum. Faimtna. baikinlah. Baikinah. 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 Pokoknya Indra kamu harus gantiin aku oke. Hah? Enggak mau-ngang mau. Aku tuh takut sama Jin yang ada di kamar Ustadz Musa. Haaa. Masa Jin takut sama Jin? Itu menang-nangnya sungguh aneh. Oke. Kalau mau liat jin ini kayak begini. Pokoknya aku gak mau Kenapa gak si Lukman aja sih Rambut kita tuh sama-sama lurus Rambut kamu lurus Rambut aku lurus Jadi yang cocok gantiin aku itu kamu Yaudah aku mau ikut Asal Lukman harus ikut juga Yang harus ikut itu Cuman satu gak boleh dua Gak boleh tiga gak boleh lebih Gitu Kalau kamu gak mau yaudah nih Tapi kamu gak bakal dapet jatah Jatahin di warung Lili Berarti jatahnya si Indra Gue tahan gue nusul Yaudah aku mau deh Yes yaudah Sekarang kalian siap-siap buat nanti malam Nanti aku kasih sinyal pake lampu baterai Terus Kalau gak dapet sinyal gimana Ya kan baterai gak pake sinyal Oh gitu ya Jatahin di warung Lili Jatahin di warung Lili Kemudah Jatahin di warung Lili Jatahin di warung Lili Jatahin di warung Lili Ulala Hey bongong aja Belum pada ngantuk emang? Belum ya Ustaz Jadi udah Kalau belum pada ngantuk Gimana kalau kita main sebuah permainan aja Boleh tuh Ustaz Main game apa Ustadz? Nama permainannya 3T Apa tuh? Tahan Tahanan Tidur Tahan Tahanan Tidur? Emang aduh Ustadz? Gampang peraturannya Di antara kita bertiga duduk Siapa yang paling kuat nahan ngantuk? Dia yang menang Tapi siapa yang cepat ngantuk dan duluan tidur? Dia yang kalah Fahim Tung? Siap ya Tahan Tahanan Tidur dimulai dari Sekarang Heikal Kalo kamu udah ngantuk Tidur aja gak usah ditahan Tahan Paling kalah Ustadz ngantuk sama kamu Lagi Masa Hehehe Satu orang udah kalah Hehehe 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 Waduh 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 Sobri 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 Loh Tahanan aja Hehehe Mata pake digambar-gambar Eh Karena kamu udah curang Kamu harus dapet hukuman Aduh Tapi kan ini cuma bagian usaha saya doang usah biar saya tuh menang Gak ada urusan Pokoknya Kamu sekarang dihukum Hukumannya tuh gini Kamu gak boleh tidur Kalo kamu ngantuk Tahan Ya Kalo Ustadz Musa udah tidur Baru kamu boleh tidur Fahimtung Hehehe Fahimtung Fahimtung Hehehe Hehehe Waduh Gantuknya Hehehe Tidur duluan ya Hehehe Hehehe Tidur duluan ya Hehehe 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 Terima kasih.